Pemirsa pagi ini Presiden Joko Widodo meninjau gudang beras milik Perum Bulog Divisi Regional DKI Jakarta-Banten di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Presiden menyatakan stok beras bulog masih melimpah. Hingga akhir Desember 2018, stok beras mencapai 2,1 juta ton. Dalam tinjauannya, Presiden Joko Widodo didampingi oleh Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Perdagangan Enggar Tiastolukita. Serta Direktur Utama Bulog Budi Waseso. Presiden ingin melihat langsung stok yang ada di bulog, terutama terkait dengan ketersediaan beras. Menurut Jokowi, stok beras saat ini masih mencukupi. Presiden menjelaskan stok beras yang ada di gudang bulog mencapai 2,1 juta ton per Desember 2018. Jumlah ini meningkat berkali-kali lipat jika dibandingkan waktu yang sama pada tahun sebelumnya, yang hanya di kisaran 700 hingga 800 ribu ton. Presiden menghimbau agar stok ini bisa digunakan untuk menjaga agar bahan pokok, terutama beras, bisa sedikit turun. Hari ini saya ingin melihat secara langsung stok yang ada di bulog, terutama beras. Dan saya melihat memang kalau dibandingkan dengan tahun-tahun yang lalu, stok kita tahun ini memang lipat. Biasanya di akhir Desember itu 700 ribu, 800 ribu, tetapi di akhir Desember 2018 ini stok kita sekarang 2,1 juta. Sebuah stok yang memang besar, kalau kita lihat dulu, kalau sudah Desember itu pasti segini. Wah ini masih banyak sekali. Oleh sebab itu, stok ini harus kita pakai untuk menjaga agar harga bahan pokok ini, terutama beras, bisa sedikit turun. Dan tadi saya juga mendapatkan info dari Kak Bulog, kemarin saya diajak juga di Cipinang, memang sudah mulai tren turun. Terutama, saya juga sudah berapa hari ini bulog juga melakukan operasi pasar besar-besaran untuk memberikan suplai kepada pasar-pasar.